Keharuan mewarnai pembaretan 53 prajurit TNI yang menyelesaikan pendidikan. Sejumlah keluarga menunggu giliran menyematkan barit kepada anggota keluarga mereka, sambil merangkul para alumni sekolah infantri. Pembaretan prajurit infantri TNI ini berlangsung di pantai Pasi Ilebe, Kabupaten Pidi. Sebelum pembaretan, alumni sekolah infantri ini menjalani sejumlah latihan fisik. Mereka lalu berbaris menunggu pembaretan secara simbolis. Selanjutnya keluarga mereka melanjutkannya. Pembaretan dan penyematan brevet infantri kepada 53 siswa berlangsung dalam upacara penutupan latihan Iyuda Wastu Pramuka yang dipimpin langsung oleh Komandan Resimen Indukodam Iskandar Muda dan Rindam Kolonel Infantri Trijoko Adiwiono. Acara ditandai dengan pelepasan tanda peserta latihan dan dilanjutkan dengan pemasangan baret serta penyematan brevet. Latihan Iyuda Wastu Pramuka dan tradisi pembaretan merupakan bagian yang penting dan tak terpisahkan dari perjalanan hidup seorang prajurit infantri. Kegiatan ini bertujuan untuk memupuk jiwa korsa dan semangat kebersamaan di antara sesama warga korps infantri. Jadi tadi kami ucap surku Alhamdulillah karena pada hari ini kita bisa melaksanakan upacara tradisi pembaretan bagi prajurit infantri. Mereka kita sematkan baret infantri kemudian Rindu Wastu Pramuka yang kurang lebih tiga bulan mereka ikuti petikan sampai dengan pagi ini hari ini kita ini sudah berhasil sempatkan hidup yang kukuhkan menjadi prajurit infantri. Perjalanan kami untuk mendapatkan baret infantri ini dan Rindu ini yaitu 22 hari selama untuk bergandanya. Di dalam berganda kami melalui berapa macam-macam materi baik itu dari rendang taktis, survival, dan lain sebagainya. Pembaretan terhadap 53 prajurit infantri TNI Angkatan Darat Kodam Iskandar Muda turut dihadiri keluarga siswa dan undangan lainnya. Para orang tua pun larut dalam suasana haru. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Pidi. Tim Lipaven – Tim Lipaven Terima kasih.